Pemirsa pasangan suami istri diringkus polisi lantaran menjadi penada ponsel curian milik penjaga pasien di salah satu rumah sakit. Proses penangkapan pun berlangsung dramatis, lantaran polisi harus membongkar paksa pintu gerbang lorong yang menuju ke rumah pelaku. Tiba di jalan Sapiria Makassar, tim khusus Polda Sulsel dan Resmo Polsek Panakukang langsung melakukan bongkar paksa pintu pagar lorong rumah pelaku. Pembogaran dilakukan lantaran tak satupun penghuni lorong yang keluar, membukakan pintu meski polisi telah mengetuk beberapa kali. Setelah gerbang terbuka, polisi langsung menuju rumah tersangka dan melakukan penggerpekan. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan ponsel milik korban yang dilaporkan hilang di curi saat menunggu pasien di rumah sakit. Sementara saat diperiksa, Pak Sutri tersebut mengaku kaget dan mengaku bila ponsel tersebut dibelinya dari seorang yang tak dikenalnya seharga 800 ribu rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, INews melaporkan. Selatan, Muhammad Turbone, Uima, pulisi. Selatan, Muhammad Turbone, 不对 untuk menc黄ammat.